Selamat datang di channel Jagad Edukasi Pada kali ini Jagad Edukasi akan memberikan latihan soal PAT atau UKK Mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 5 SD, TMI, Semester 2, Tahun 2023 Beserta kunci jawabannya Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal PAT atau UKK Mata pelajaran lainnya, kau bisa cek di bagian deskripsi Dan mari kita mulai latihannya Kutbah terakhir yang terkenal dengan kutbah wadah Pada waktu itu juga turun wahyu terakhir yaitu A. Surah Al-Maida ayat 3 B. Surah Al-Fala ayat 1-5 C. Surah Al-Ala ayat 1-5 Dan D. Surah Al-Mudasir ayat 5 Jawaban yang benar adalah A. Al-Maida ayat 3 Berikut beberapa kutbah yang disampaikan Rasulullah SAW Pada haji wadah kecuali A. Persaudaraan dan persamaan antar manusia harus didegakkan B. Larangan berpergian ke luar kota C. Larangan menumpahkan darah kecuali hak Dan larangan mengambil harta orang lain dengan batil D. Larangan memakan ribah dan menganiaya Jawaban yang benar adalah B. Larangan berpergian ke luar kota Oke kita lanjut ya Soal nomor 3 ya Peperangan mut'ah terjadi antara pasukan muslim dengan A. Bani Quraizah B. Bani Romawi C. Bani Amir D. Pasukan Quraizh Jawaban yang benar adalah B. Bani Romawi Pada tanggal 25 Zulkodah Tahun ke-10 Hijriah Rasulullah SAW berangkat dari Menidah Mendinah menuju Mekah Untuk melaksanakan haji bersama titik-titik kaum muslimin A. 110.000 muslimin B. 130.000 kaum muslimin C. 100.000 kaum muslimin Dan D. 120.000 kaum muslimin Jawaban yang benar adalah C. 100.000 kaum muslimin Nama lahir dari haji wadah adalah A. Haji yang diutamakan B. Haji Marbur C. Haji paling akhir D. Haji perpisahan Jawaban yang benar adalah D. Haji perpisahan Kata kulafah memiliki arti A. Pendamping B. Pengganti C. Pemimpin D. Penerus Jawaban yang benar adalah B. Pengganti Kalifah yang pertama Kalifah yang pertama bernama adalah Abu Bakar al-Syiddiq Gelar al-Syiddiq Gelar al-Syiddiq diberikan kepada kalifah Abu Bakar al-Syiddiq setelah membenarkan peristiwa A. Laylatul Qadar B. Haji wadah C. Israq miraj D. Nuzul Al-Quran Jawaban yang benar adalah C. Israq miraj Adik Umar bin Katab yang telah mahasislam lebih dulu bernama A. Fatimah binti Katab B. Aisyah binti Abu Bakar C. Maimunah binti Haris D. Maisharah binti Umar Jawaban yang benar adalah A. Fatimah binti Katab Salah satu penyebab terjadinya Faktul Mekah adalah Oke, salah satu penyebab terjadinya Faktul Mekah adalah A. Kaum Quraish membatalkan perjanjian Hudaibiyah B. Para sahabat membatalkan perjanjian C. Kaum Quraish melakukan bayatul ritwan D. Nabi Muhammad Jawaban yang benar adalah A. Kaum Quraish membatalkan perjanjian Hudaibiyah Rasulullah meninggal dunia di rumah A. Fatimah B. Umu Kulsum C. Aisyah D. Kodijah Jawaban yang benar adalah C. Ya, yaitu Aisyah Rasulullah meninggal dunia di rumah Aisyah Berikut ini merupakan B. Al-Quran dan Sunnah B. Al-Quran dan Sunnah jadi perluman hidup umat Islam Umar bin Katab Dapat memisahkan antara kebenaran dan kebatilan Kerana itu ia mendapat julukan A. Abu Faiz B. Al-Faruk C. Singa Gurun Pasir D. Abdul Fida Jawaban yang benar adalah B. Al-Faruk Salah satu orang yang mengaku sebagai Nabi palsu adalah Musailama yang mempunyai gelar A. Al-Lahab C. Al-Kazab C. Al-Salam Dan D. Al-Siddiq Jawaban yang benar adalah B. Al-Kazab Apa nama dua pusaka Rasulullah SAW yang tetap ada sampai saat ini? A. Al-Quran dan Tajwid B. Al-Quran C. Al-Quran dan Hadis D. Al-Quran dan Tafsir Jawaban yang benar adalah C. Al-Quran dan Hadis Umar bin Katab menjadi kalifah menggantikan A. Hashim bin Mugira A. Hashim bin Mugira B. Abu Bakar as-Siddiq C. Abdul Muttalib D. Kaab bin Lu'ayi Jawaban yang benar adalah B. Abu Bakar as-Siddiq Umar bin Katab berasal dari suku A. Taim B. Aus C. Adi D. Khazraj Jawaban yang benar adalah C. Adi B. Abu Bakar as-Siddiq Setelah Umar bin Katab masuk Islam Posisi kaum Muslimin semakin A. Lemah B. Teraniaya C. Kuat D. Tersingkir Jawaban yang benar adalah C. Kuat Di bawah ini yang bukan merupakan hikmah Yang dapat diambil dari perjuangan Rasulullah SAW A. Semangat perjuangan beliau dalam menyiarkan agama Islam B. Semangat perjuangan membalas musuh-musuh dengan kejam dan haus darah C. Sifat bijaksana beliau dalam berkeluarga dan bermasyarakat D. Suri teladan beliau dalam mengamalkan wahyu Allah SWT Yaitu Al-Quran Jawaban yang benar adalah B. Semangat perjuangan membalas musuh-musuh dengan kejam dan haus darah Itu yang bukannya ya As-Sabi Kunal Awalun adalah A. Orang yang masuk Islam karena ajarkan sahabat B. Para sahabat Rasulullah SAW C. Orang-orang yang masuk Islam D. Orang-orang yang pertama masuk Islam Jawabannya benar adalah D. Orang-orang yang masuk Islam Puteri Rasulullah SAW yang menunggu beliau ketika akan wafat bernama A. A. Aisyah A. Aisyah B. Rukayah C. Fatimah Az-Zarah Dan D. Umu Qudsum Jawabannya benar adalah C. Fatimah Az-Zarah Qulafur Rasulullah SAW A. Para sahabat A. Para sahabat B. Para pejuang Islam yang mendapat petunjuk dari Allah C. Para pengganti C. Para pengganti D. Para pengganti Rasulullah SAW yang mendapat petunjuk dari Allah Jawabannya benar Jawabannya benar adalah D. Para pengganti Rasulullah SAW yang mendapat petunjuk dari Allah Setelah Rasulullah SAW selesai menyampaikan khutbahnya Beliau menyembeli titik-titik ekor untah A. 53 B. 73 D. C. 63 D. 83 Jawabannya benar adalah C. 63 ekor untah Sahabat yang awalnya tidak mempercayai bahawa Rasulullah SAW telah wafat adalah A. Umar bin Qatab B. Usman bin Affan C. Ali bin Abi Talib D. Zubair bin Awam Jawabannya benar adalah A. Umar bin Qatab Oke, itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya